Nah, ini ya, kalian diskusikan bersama nanti, waktunya, waktu diskusi, saya bikin ini jam, oke. Oke, silakan diskusi selama, saya pikir 7 menit cukup diskusi, nanti paparkan masing-masing maksimal 5 menit. Ya, ini, ya, bikin PPT-nya. Oke, sudah, ini kalian buat, nanti saya breakout room-nya, dan saya akan masuk ke dalam room-room kalian. Oke, sudah di-screenshot gampang, ini diingat, pokoknya diskusikan tantangan dan peluang. Kerja di bidang angkutansi, ini saya copy, saya taruh dalam room chat. Oke, saya breakout ya, saya breakout room. Ada 9 orang, 7 orang, ada 11 orang. 7 orang, bentar. Oke, semuanya, 99 orang, langsung. Aria berumur. Ya, silakan join ya. Oke. Selamat datang. Terima kasih. Oke, Sanjaya. Oke, semuanya. Tadi cukup jelas ya tugasnya. Coba kalian diskusikan bersama. Kalian sebutkan tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi orang-orang akuntan atau seorang konsultan di bidang akuntansi. Kemudian lihat peluang-peluang kerjanya di mana, tantangan dan peluang dan bidang-bidang pekerjaan di akuntansi. Sorry, tadi saya minta apa saja sih? Tantangan dan peluang. Coba kalian diskusikan bersama. Di sini siapa yang tugas untuk membuat PPT? Ada yang pakai laptop? Mardiah ya tadi. Ya, Bu. Ini tadi berbeda ya orang-orangnya dengan yang pertama kita simulasi ya? Berbeda, Bu. Iya, nanti saya pelajari lagi supaya tetap itu gimana ya. Sehingga saya baru pertama kali break out. Kalau Isra Dana... Dicatat namanya yang sebelumnya atau yang sesudah ini, Bu? Yang sekarang aja. Yang sekarang dicatat aja? Iya. Oke. Biar nanti saya bisa tetapin di pertemuan berikutnya. Silahkan ya kalian berdiskusi. Saya akan keluar terus join lagi ke dalam room kalian. Oke, teman-temannya Mika, Dea, Fidi, dicek di mana mereka posisinya. Oke? Oke, Amardiah tolong dibantu teman-temannya. Thank you. Gimana? Diskusilah sudah. Tantangannya laluan, tentangan. Tantangan. Peluang. Tantangan mereka. Kalau bagi aku sih, mereka tuh banyak menghabiskan waktunya dengan berkomunikasi dan terlaluan transaksi melalui jaringan. Generasi ini sudah yang kemudian menyebabkan apanya. Jelas ke suaraku? Tantangan, tantangan. Tantangan. Di sini mau pilih bidang akutansi yang apa? Oke, bentar ya. Bentar. Saya masuk dulu. Helika, kamu sudah join di sini, jadi jangan pilih untuk minta saya join ke sini ya. Nanti saya saja yang join pribadi. Oke? Helika, soalnya nampil terus notifikasi. Kamu minta saya join. Oke? Diskus saja dulu sama teman-teman. Thank you. Lanjut, De. Mempermudahkan gitu kan para pekerja. Cuman, kalau para pekerjanya gak bisa untuk mengimbangin kemajan teknologi, itu juga termasuk dalam tantangan gitu. Tantangan dalam bidang kerja. Kalau menurutku kayak gitu. Kalau kalian... Kalau menurutku kayak gitu. Itu kan kayak istilahnya ini, penyebabnya nanti. Penyebabnya. Jadi kalau menurut aku, seorang akuntan itu tantangannya yang pertama tuh pasti akan terjadi deadline pekerjaan. Deadline pekerjaan ini maksudnya ketika seorang akuntan sudah bekerja di suatu perusahaan, pasti mengalami namanya deadline pekerjaan. Itu istilahnya dia mengalami ini depresi atau stres karena mungkin kejar target, terus dibawa tekanan mungkin. Seperti itu sih. Segini, kalau kita pada intinya tuh begini ya. Kalau tantangan tuh kan, pada intinya jadi seorang akuntan itu dimisalkan, kerjanya tuh lebih keras. Nah, kerjanya lebih keras ini maksudnya, yaitu kalau jadi... Nanti buat lu sana dulu, kan. Kamu bilang. Pertanyaan itu kan, kalau tantangannya akuntan ini, perjanyaan lebih berat. Contohnya ini sebagai akuntan publik. Nah, akuntan publik ini, dia kan yang mengatur segala keuangan yang ada di negara kita. Nah, tapi kalau misalnya dalam uang ya, uang kerjanya ini... Menurut kalian, bidang akuntansi mana yang misalnya prospek ke depan kerjanya tuh bagus atau tantangannya yang hambatannya dalam itu tuh apa? Misalnya kayak ada bidang akuntansi apa yang nanti akan tergerus oleh teknologi gitu loh. Jadi, kalian pilih yang mana? Jadi, kita langsung buat TPT-nya. Kenapa kita tetap pilih sistem informasi? Atau apa? Apa? Coba kalian cari hambatan, ada yang cari hambatan, ada yang cari hambatan, sama satunya lagi ada yang cari peluang dalam bidang akuntansi pemerintahan. Sepertinya itu bagus. Menurutku, aku jawab ya yang tentang tantangan. Kalau menurutku, karena sekarang jamaah teknologi, bidang akuntansi itu lebih ke kemajuan teknologinya itu yang sebagai... Kayaknya... Siapa? Siapa? Siapa aja nih? Kok ada sebelah? Ibu Feri ke dalam? Ubu udah masuk. Iya. Ada kesulitan kan? Satu, dua, tiga, empat, 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 empat. Tama, kayanya nggak ada Fitri. Ini di dalam... Apa? Di grupnya cuma 10 orang. Kita ada berapa? Tuh, lah. Sudah. Tadi Fitri tulis 10. Ya, kan tambah saya disini jadi... Siapa belum masuk disini? Ini enggak ada ya berarti? Ini Al diganti. Sanjaya. Alisra belum masuk. Si Sanjaya yang ganti tadi. Sanjaya. Apa namanya? Setia Jodi ke apa kan namanya? Ada di atas. Setia. Setia Jodi. Setia Jodi. Namaku, Pit. Siapa lagi yang belum? Juta. Juta belum ini. Oh, si Dana mana? Si Desi ada, Pak. Desi siapa ini? Desi siapa tadi namanya? Desi Rosalinda. Enggak ada ya? Ada. Eh, dia Stika. Oke, aman. Oke. Ada yang mau nambah, Kak, dari tadi tuh? Dari si... Ada yang mau nambah? Wira usaha tuh bukan peluang, Kak. Yang kalian pahami aja. Usaha yang lain-lain. Tambah konsultan keuangan perusahaan. Atau suatu... Gimana konsultan? Nggak, yang nomor satu. Iya. Suatu perusahaan. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Gitu juga. Berapa sudah? Ini ntar ngejelasinnya gimana? Tolong. Bagi-bagilah. Aku taunya cuma langkutan biaya aja. Langkutan biaya kayak mana? Kalau langkutan biaya itu kan menganalisis biaya dari suatu perusahaan dan memberi masukan dari solusi supaya biaya-biaya tersebut dapat dikurangi dan demikian keuntungan dapat dimaksimalkan melalui gaji-gaji itu, nah. Gaji-gaji profesi. Wah. Itu aja sih kalau angkutan biaya sedikit, ya. Yang banyak itu yang anu yang tadi tuh, yang pertama. Angkutan publik yang banyak. Siapa yang mau jelaskan angkutan publik nanti, nih? Barang? Mana-mana aja yang tau-tau, ya kan? Yang aku tau, aku kan publik. Orang yang salah habis itu? Kesalahan matematis dalam berhitung. Kesalahan matematis? Ya, matematis. Kalau misalnya prospek, hambatan dalam prospek kerja ini tuh kayak, misalnya ada nggak sih hambatan dalam prospek kerja ini? Misalnya kayak, dia tuh dapat digantikan oleh ini. Misalnya bidang akutansi apa gitu, dia tuh tergerus oleh zaman gitu. Nanti dia misalnya bisa digantikan dengan aplikasi atau robot. Jadi orang tuh tinggal kayak klik-klik doang gitu. Kayaknya itu kemungkinan kecil aja kan, gara-gara dalam akutansi pemerintahan nih, pasti dia tuh dibutuhkan orang yang terpercaya, jujur gitu nggak sih? Iya kah? Atau bagaimana? Maksudnya nggak sebarang pilih gitu kan? Iya, kayaknya dia nggak sebarang pilih, baru nggak gampang tergantikan juga nggak sih sebenarnya? Harusnya gitu ya. Berarti itu termasuk. Pasti pemerintah nggak sebarang pilih gitu kan? Pasti banyak tes yang mereka ikuti baru bisa terpilih kan? Berarti itu baru share. Halo, bagaimana perkembangannya? Sudah berapa persen? Waktunya udah tujuh menit. Peluang lagi, Bu. Mesti mencari-cari juga, Bu. Iya. Oke. Kalau lima menit lagi cukup nggak? Insya Allah, Bu. Cukup lima menit lagi ya. Udah jadi PP. Bu, di room ini ada sebelas orang itu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ini sih Alessandro sama Putri kemana? Bu, jaringan saya jelek, Bu. Oke, oke. Iya, Putri. Siap. Oke ya. Oke, tidak apa-apa. Putus-putus, Bu. Iya. Iya, iya. Oke. Yang penting ikut berpartisipasi di dalam diskusi. Iya, Bu. Oke, oke. Terima kasih. Saya lanjut dulu. Ini room 2, Kak. Tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan atau hutang. Tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan dan hutang. Oke, saya masuk dulu ya. Gimana? Udah waktunya udah 7 menit. Oke, saya tambahkan waktu 5 menit lagi tapi udah jadi ya. Dari sekarang. Oke? Iya, Bu. 5 menit kemudian selesai, tidak selesai PPT-nya, harus ada yang memaparkan ya. Oke, thank you. Saya lanjut lagi. Iya, Bu. Pengukuran dan penilaian biaya dan manfaat penggunaan teknologi pada dunia cloud computing dan social networking. 4. Akuntansi akan berkurang karena penggunaan terangkat lunak sehingga akuntansi dijalankan secara mandiri. Karena ada kelelahan, kewalahan begitu. Kalau misalnya akuntansi pemerintahan ini bisa nggak sih ngambil keputusan? Menurut kalian? Halo, saya mau mengingatkan waktunya sudah habis. Bagaimana ini? Bu, saya selesai. Jangan dong, Bu. Iya, saya sudah. Udah selesai di cat tangannya aja, Bu. Iya. Cat tangannya masih bingung. Cari ya dalam waktu singkat. Gini, waktunya saya tambahkan 5 menit lagi dari sekarang. Silahkan. Semuanya 5 menit kemudian harus udah jadi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Makasih sekali lagi. Sori kayaknya. Halo, bagaimana perkembangan kalian? Sudah 7 menit? Sudah aman, Bu. Oh, udah aman. Cepat sekali nih. Oke, waktu yang tersisa, sisa. Karena teman-teman yang lain belum selesai, jadi tadi saya menambahkan waktu 5 menit. Sudah berjalan, jadi sisa sekitar 4 menit lagi lah, ya. Nanti, Bu. Bukannya siapa saja ini? Siapa saja yang memaparkan paparannya? Oke, ini room 4 cepat. Oke. Thank you, ya. Iya, Bu. Serliana ini masuk di mana, Tani? Ada di sini, Kak? Nggak ada, Bu. Saya taruh aja dia di sini, ya. Di room 4. Di sini tadi, Cici yang gerai ini malah hilang, Bu. Iya, Cici. Tadi saya taruh ke mana, Tani? Lain kali nanti saya ini, pelajari di mana capnya supaya yang ada di roomnya termannya. Supaya kalau... Oke, saya lift, saya masuk ke tempat lain. Ya, Bu. Kesalahan matematis dalam menghitung. Kalau kita telahannya, kalau misalnya kesalahan matematis dalam menghitung, apa yang akan terjadinya? Resikonya itu apa? Mungkin kayak kehilangan klien, kan, ya. Kalau kliennya... Atau merugikan orang, gitu. Tidak. Apa? Berarti pemerintah itu dirugikan, gitu, Kak, ya? Ya, mungkin bisa, Pak. Tidak. Tidak. Saya coba apa lagi. Tidak. 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 Dari dia, Ananda. Power digital gitu kan, takutnya banyak yang bisnis tuh nggak pakai itu soalnya takutnya keamanannya gitu. Takut di-hack mungkin atau kayak gimana, kan. Kayak gitu-gitu, kayak gitulah. Isu keamanan aku kasih. Oh, enak muat. Sudah lah, perusahaan aja lah. Tanggung. Eh, Sintia tadi apa isu dan? Tidak denger. Oh, dia masuk di peluang kerja. Tantangan, tantangan tuh. Isu keamanan, data akuntansi. Tantangan tuh keamanan tuh peluang kerja. Tantangan tuh. Tantangan tuh. Tantangan tuh. Tantangan tuh peluang kerja. Bisa juga berganti-gantian kan, yang kayaknya itu yang belum memberi masukan kan, yang kayak tadi kan, yang itu yang baru memberi masukan itu yang lagi yang memaparkannya. Bisa juga, bisa kan, kayak gitu. Bisa, tapi tergantung lagi nih kesepakatannya semua. Kalau itu, yang berarti yang belum anu, kalau keputusan pertama yang belum, citanya belum masukkan koin. Kalau ada lagi pemasukannya? Kalau kan kayak gini, kalau mereka juga kan, yang ada tadi itu kan, yang kita yang paparkan kan, pertanyaan kita tadi. Kalau mereka kan nggak bisa jawab, bisa juga kita bantu begitu, kalau kita nggak tahu. Kalau mereka kan nggak tahu apa yang kita maksudkan, bisa kita bantu dia begitu. Berarti, berarti nanti anu nih, apa tuh? Berarti, berarti nanti anu nih. Berarti, berarti nanti anu nih. Berarti, berarti nanti anu nih. Ini, gimana kita kan masih percobaan pertama untuk small group discussion. Memang kesannya seperti cepat-cepatan, emang seperti itu, kalaupun nanti tatap muka pun begitu. Small group discussion itu memberi waktu kepada mahasiswa untuk beraktifitas di dalam kelas, kemudian akan didiskusikan bersama, begitu. Jadi, bukan yang sistemnya dosen hanya ceramah total dari awal, tetapi ada aktivitas di dalam kelas. Nah, itu seperti itu, sekolah pun juga mungkin ada yang mengetahkan kebijakan seperti itu. Kalian sudah beratur ya, saya harap ada yang memaparkan, jangan sampai hanya menampilkan PPT tanpa ada yang memaparkan. Oke? Nanti kita mulai dari grup satu. Tadi kan ada empat room. Mohon untuk share screen dari room satu dulu. Kelompok satu. Silahkan. Tadi siapa ya? Ada Elika Tamu, Mikhail Agustinus, Nurul Hidayah, Serli, Mardia, Mandika Puji Lestari, Dea Ananda, Mika, Nurhayati, Fidi, Gabriel. Silahkan. Tidak ada suaranya ya. Tidak ada suaranya ya. Tidak ada suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akutansi pemerintahan. Dimohon untuk yang room satu kasih nyala mic-nya untuk membantu presentasi. Sudah. Siap saja. Jadi di sini kami akan memilih tentang akutansi pemerintahan. Akutansi pemerintahan ini akutansi yang berkerja di lembaga pemerintahan yang biasanya dia itu menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Akutansi ini bertujuan tadi, bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Bidang ini mengususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Selanjutnya, siapa lagi yang peluang? Nurul Hidaya, coba tolong jelaskan ini peluangnya. Untuk peluangnya sendiri, dalam akutansi pemerintahan, kita bisa bekerja di dirjen yang ada di Departemen di Indonesia. Yang kedua, bisa menjadi auditor pada BPK atau lembaga pemerintahan lainnya. Yang ketiga, sulit tergantikan dan mempunyai skill. Skillnya ini bisa, skill yang dimaksud bisa skill disiplin, bertanggung jawab. Untuk yang sulit tergantikan, bisa teman-teman yang saya yang lain, mohon menjelaskan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, mungkin untuk kendara jaringan, saya yang menjelaskan hambatan. Hambatan yang pertama itu menempatkan orang yang salah. Maksudnya orang yang salah di sini, karena dia berkerja dengan pemerintahan dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Jadi dia membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab, yang jujur, yang bisa mempertahankan keuangan negara itu dalam posisi stabil atau enggak, dia tidak melakukan kecurangan seperti korupsi dan segalanya. Kesalahan matematis dalam menghitung itu, misalnya, dari yang tadi, dari menempatkan orang yang salah, otomatis dia itu juga bisa menempatkan kesalahan menghitung. Misalnya, menghitung laporan keuangan yang salah atau semacamnya. Yang selanjutnya yaitu tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan, bisa dijelaskan ya, Lika? Oke, kita lanjut lagi. Sumber daya manusia yang rendah. Nah, sumber daya manusia yang rendah itu misalnya banyaknya orang-orang yang misalkan, misalkan dia itu tidak, bukan tidak, apa ya namanya, ceritanya dia itu seperti tidak bertanggung jawab atau misalnya sumber daya manusianya itu tidak bisa memenuhi kriteria untuk menjadi akutansi pemerintahan. Nah, biasanya sumber daya manusia yang rendah itu bisa jadi atau kemungkinan akan tergantikan oleh teknologi seperti yang ini. Elika bisa jelaskan? Atau jaringan Elika ini? Tadi yang dibilang itu tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan, yaitu misalnya kalau dalam mencatat keuangan, mereka itu mempunyai kesalahan sedikit, sehingga atau dalam yang mencatatnya ada kesalah pencatatannya, sehingga mereka tidak mampu mempertimbangkan kewajibannya. Dan yang harusnya kita mempertimbangkan kekemampuan, kita harus berpikir bagus untuk menghitungnya secara baik. Terima kasih. Oke, waktunya sudah habis. Ini lima menit, Mardia. Tadi sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Tergantikan oleh teknologi tadi sudah tersampaikan ya? Ya, sekalian tadi. Oke, terima kasih untuk room kelompok satu. Silahkan stop share screennya, Mardia. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ke kelompok dua. Kelompok dua itu ada Arya, Menovella, Kusnul, Saiful, Alessandro, Christine, Nindi, Rismawati, Andri, Putri, Michael, Christian. Silahkan di-share screen. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bisa di-full screen itu? Siapa ini? Uslu. Usni, iya. Itu bisa full screen. Itu yang di bawah. Ya, betul. Oke. Nah, baik. Kami dari kelompok dua ingin menjelaskan sedikit tentang tantangan dan peluang kerja di bidang akuntansi. Nah, yang pertama itu kan tantangan kerja di bidang akuntansi. Saya ingin memintarkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu secara satu persahabatan. Silahkan saya akan menjelaskan tentang tantangan, yaitu perkembangan teknologi. Menurut kami di diskusi tadi, perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi. Di mana setiap sekarang menghadapi era globalisasi di mana teknologi itu berkembang pesat. Kita sebagai SDM, yang sebagai motoring yang mengendalikan teknologi, kita bisa mengendalikan teknologi. Agar teknologi tidak menjalankan kita sebagai manusia itu di bawah tanah teknologi. Kita juga bisa tergantikan oleh teknologi. Ada teman saya bisa menjelaskan lagi, menambahkan. Baik, saya akan menambahkan penjelasan dari teman saya mengenai perkembangan teknologi. Menurut diskusi kami, perkembangan teknologi yang terjadi pada masa ini dan pada masa yang akan datang itu dapat mempermudah dan dapat mempersulit masyarakat. Yang dimana, jika masyarakat tidak mempunyai teknologi, dia akan tertinggal. Dan jika ketinggalan masyarakat terhadap pengetahuan perkembangan teknologi, maka Indonesia juga mungkin dapat tertinggal gitu oleh negara-negara lain. Terus yang kedua adalah kurangnya skill SDM, kurangnya skill sumber daya manusia dan teknologi juga dapat memperhambat peningkatan kinerja kita sebagai seorang akuntan. Oke, waktunya 12 menit lagi. Terus, tantangan yang ketiga itu, kita menghadapi era dimana masyarakat ekonomi ASEAN. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menyediakan pasar jalan yang lebih menjanjikan dibandingkan negara-negara lain. Dan kita dapat kemampuan bahasa asing kita harus ditingkatkan seperti itu, Bu. Yang selanjutnya, peluang kerja. Saiful Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan peluang kerja di bidang akuntansi. Yang pertama itu, banyaknya peluang kerja bagi para akuntan. Nah, di sini, di bidang akuntansi, itu prospeknya itu sangat besar dan sangat luas, seperti di akuntan publik dan lain-lainnya. Yang kedua itu, ketersediaan daya manusia dalam pengamatan data. Nah, di sini, ketersediaan sumber daya manusia di sini masih banyaknya calon-calon, calon-calon akuntan yang maksudnya gini, ketersediaan sumber daya manusia di sini masih luas. Nah, di situ bisa para ketersediaan manusia itu bisa melamar pekerja sebagai akuntan publik, bisa juga. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Peluang kerja di bidang akuntansi itu masih luas dari sektor publiknya, mau dari pemerintah sebagai PNS atau non-PNS itu, keduanya sektor akuntansi itu masih sangat dibutuhkan. Lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi itu sangat dibutuhkan di dunia kerja di zaman sekarang, seperti itu, Bu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Sudah selesai, waktunya 5 menit, ya. Terima kasih kelompok 2, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3, ya. Di full screen, ya. Oke, selamat menikmati ya. adalah perubahan revolusi 4.0, di mana pada, mungkin saja pada masa lima tahun ke depan, kini teknologi itu sudah dijadikan salah satu kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya dalam masa sekarang saja, dengan adanya pandemi, revolusi 4.0 itu, yaitu teknologi, sudah dijalankan saat ini. Bila kita, bila untuk lima tahun ke depan, di mana isu-isu 5G yang akan berkembang pada perangkat telekomunikasi sudah diadopsi secara penuh, internet dalam kecepatan gigabat per detik, mungkin saja para akuntan itu sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan. karena teknologi yang sudah berkembang saat itu lebih mempermudah pekerjaan mereka dalam menyusun laporan-laporan keuangan perusahaan mereka sendiri. Jadi, mereka tidak perlu, tidak membutuhkan lagi tenaga seorang akuntan. Jadi, menurut saya begitu. Oke, selanjutnya, peluangnya. Selanjutnya, peluang kerjanya akan dijalankan teman-teman. Untuk peluang kerja di bidang akuntansi, yang pertama kami mengambil contoh konsultan keuangan perusahaan, yang di mana kerjanya itu untuk memberikan laporan keuangan hasil dari transaksi di perusahaan maupun di perusahaan swasta maupun di perusahaan negeri. Nah, jadi konsultan keuangan perusahaan ini bertugas untuk mencatat dan menganalisa atau menganalisis laporan keuangan yang ada di perusahaan dan memberi laporan keuangan itu kepada manajer perusahaan tersebut. Dan yang kedua, profesi kerja di bidang akuntansi itu adalah akuntan publik, di mana akuntansi publik ini memberikan jasa kepada orang untuk memeriksa keuangan perusahaan orang tersendiri atau perusahaan yang dibentuk oleh orang itu masing-masing. Nah, jadi akuntansi publik ini dia bekerja umum, dia itu tidak terikat oleh perusahaan lain karena dia membuka jasa akuntan publik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, akuntan pendidik di mana akuntan pendidik ini merupakan seorang akuntan yang bertugas untuk pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengajar dan menyusun kurikulum pendidik akuntan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan pendidik ini disebut seperti guru atau dosen dalam bidang pendidikan akuntansi. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Siapa selanjutnya, Shirley? Oke. Zakira, selanjutnya siapa? Mohon maaf karena kami kurang soal peluang kerja internal auditor, jadi kami akan skip ke konsultan pajak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang yang berikan jasa kepada perbajakan kepada wajib pajak, seperti keputusan pajak. Keputusan pajak adalah tugas untuk mengawasi hal-hal berbagai dengan klien, seperti menghitung, membayar, dan melapor pajak. Perencana pajak seperti melakukan perencanaan pajak yang bertugas mengoptimalkan keuntungan klien. Pemeriksaan laporan pajak seperti mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak berhubungan dengan perusahaan klien. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Nanti akuntan pajak bisa, eh akuntan biaya bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih, Rum Kelompok 2. Selanjutnya lanjut ke Kelompok 3. Maaf, Bu. Ini Kelompok 3. Oh, ini Kelompok 3. Tadi Kelompok 2 sudah belum? Menovella, Husnul Fatima, Alessandro, Desi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Kelompok 3 juga sudah? Oke. Sorry. Sekarang ke Kelompok 4. Arianti, Tiku Kanan, Desi. Oke. Ya, mungkin saya yang akan membuka materi pertama. Mungkin akan sedikit berbeda dari kelompok teman-teman yang lain. Karena kami menggirai umum dari bidang akuntansi, khususnya tantangan dan peluang yang ada di Kaltara, terutama di Tarakan. Tantangan bidang akuntansi yang pertama yaitu daya saing yang tinggi dalam dunia kerja. Seperti yang kita tahu, bahwa lapangan pekerja di Tarakan, khususnya, itu sangatlah banyak dan sangat besar. Dan semakin terbukanya lapangan kerja yang luas, maka semakin pula daya saing yang tinggi dari pendaftar-pendaftar orang yang ingin menjabat di bidang akuntansi. Apalagi banyak sekali lulusan akuntansi yang bahkan mendaftar di bidang akuntansi yang tersedia di lapangan kerja yang luas. Seperti itu terus. Yang kedua, ketelitian menjadi faktor utama dalam laporan keuangan. Yang kita tahu, akuntansi atau keuangannya itu harus banget membutuhkan ketelitian. Apalagi dalam perhitungan balance atau tidaknya. Karena jika salah satu saja, maka semuanya pun akan diulangkan kembali. Mungkin akan dilanjutkan sama. Silahkan, Rio. Oke, saya akan lanjutkan mengenai peluang. Di sini seperti yang saya jelaskan oleh teman-teman sebelumnya, tentang peluang di bidang akuntansi itu sangat banyak dan sangat luas. Sebagai contoh, ini dari pengalaman juga. Ada teman saya lulusan SMK di jurusan akuntansi. Bahkan sudah mampu bekerja di suatu perusahaan ya. Perusahaan swasta, perusahaan kecil. Mungkin di toko bangunan lah. Itu perusahaan tersebut sudah mempercayai lulusan SMK itu untuk mengambil sedikit dari laporan keuangannya. Bisa dibilang bahkan lulusan SMK itu mampu bersaing di dunia kerja ini untuk yang sekarang. Bisa juga kayak kita untuk membuka usaha sendiri seperti memberikan bimbal kepada mungkin kayak murid-murid baru atau bahkan mahasiswa baru di bidang akuntansi. Kayak memberikan pelajaran mengenai kayak misalnya mereka belum paham betul tentang apa yang didapatkan di universitas. Kayak kita memberikan jasa untuk menjelaskan lebih terperinci lagi atau bahkan untuk membantu mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Sekian dari kelompok empat, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Semua sudah memaparkan hasil diskusinya. Benar, saya tadi lupa siapa yang menyampaikan menyebutkan Anda PowerPoint. Siapa tadi? Kelompok tiga ya, kalau tidak salah ya. Dina Nanda, Bu, tadi. Ya, ya. Ya, kalian juga ada. Jadi memang salah satu tantangan yang dihadapi oleh pekerjaan akuntan pada saat ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, itu menjadi tantangan bagi para akuntan yang ada, baik itu di akuntan pendidik kah, akuntan publik kah, akuntan pajak kah. Jadi semua profesi di bidang analis tadi itu akan yang menjadi, yang selalu akan menjadi tantangannya adalah bagian kecerdasan buatan seperti pembuatan sistem informasi, teknologi informatika. Tapi peluangnya adalah dengan melihat bahwa selalu akan dibuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu, kita lihat lagi bahwa tidak ada kecerdasan buatan yang sanggup untuk mengkomunikasikan secara verbal, menganalisis secara detail, menganalisis sistemnya, ya kan, kecuali adalah orang-orangnya atau manusianya gitu. Jadi meskipun suatu saat nanti akan terus berkembang teknologi informasi berkaitan tentang penganalisis, baik itu menganalisis biaya, HPP, ya kan, atau selama ini kan sudah pernah memakai mayob kali ya anak-anak SMK, ya kan, anak-anak akuntan sudah pernah memakai itu. Nah, itu salah satu kecerdasan buatan yang telah dibuat, dibentuk. Nah, cuman mayob itu tidak bisa untuk mengkomunikasikannya kepada direktur. Nah, direktur itu tidak bisa membaca. Membaca apa hasil dari catatan yang telah terekam dalam mayob, gitu. Nah, seperti itu. Jadi segala kecerdasan buatan yang akan menjadi tantangan kita itu tidak akan pernah bisa menggantikan kemampuan human being kita sebagai seorang manusia. Ketika seorang manajer pemasaran membutuhkan data keuangan, maka harusnya bisa menganalisis data keuangan tersebut, tidak hanya kecerdasan buatan atau sistem yang telah dibuat, tetapi juga bisa dikomunikasikan melalui orang-orang yang mengoperasikan kecerdasan buatan tersebut, gitu ya. Nah, terus juga peluang-peluang kerja yang tadi ada menyebutkan bahwa banyak sekali peluang kerja di bidang akuntansi prospeknya, banyak yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang analisis akuntansi, gitu, data keuangan, analisis data-data keuangan. Memang benar, gitu. Tapi pada prinsipnya, kalau kalian menempatkan diri sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis data keuangan, kalian dalam kesehariannya itu sudah membentuk diri untuk bisa menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang selalu menuntut kesesuaian antara apa yang pernah direncanakan dengan apa yang dilaporkan. Seperti itu. Jadi memang tantangannya tentu ada, namun kita punya peluang. Dan sampai kapanpun kecerdasan buatan, apalagi yang dibuat oleh manusia, itu tidak akan tergantikan oleh sifat kita sebagai seorang manusia, ya. The human being. Kita akan selalu pengen bertanya, ini kenapa? Kenapa bisa ada kecurangan di dalam sistem kita? Nah, itu sistem tidak bisa langsung menjawab. Yang bisa adalah orang-orang yang mengerti alurnya, mengerti cash flow-nya, gitu kan. Mengerti perencanaan, mengerti hukumnya, kepatuhannya, kesesuaiannya. Nah, itu kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang terdisiplinkan dengan ilmu akuntansi. Seperti itu. Ya, ada pertanyaankah? Ada pertanyaan terkait ini, materi kita hari ini? Cukup jelas, ya. Maksudnya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin jelas atau tidak jelas, cuma dipendam, gitu. Silakan nanti kalau mau belajar mandiri, boleh, pasti boleh dengan ketentuan 3 SKS tadi. Kerjakan tugasnya. Jadi, kita sudah di penghujung waktu bersama, 10.30 harus sudah selesai. Jadi, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih kerjasamanya, meskipun ada yang harus relojin bolak-balik, itu tidak masalah. Yang penting kalian mengkomunikasikannya kepada saya, dan semoga selanjutnya kita jauh lebih baik lagi daripada pertanyaan kita hari ini. Dan kurang lebihnya, saya mohon maaf, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan ada penyampaian saya yang tidak benar, mohon jangan dimasukkan ke hati, atau nanti bisa suatu saat kita diskusi lagi, bila ada pernyataan saya yang salah terkait dengan materi. Begitu, untuk materi hari ini sekian. Silahkan kerjakan tugasnya, nanti kumpulkan di classroom. Oke? Baik, Bu. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Ya, ya. Ibu, ini gimana ya? Ini kan tadi ada terjadah karena jaringan, Bu. Ketinggalan materi, Bu. Jadi, gimana, Bu? Ya, Cici, saya lihat kamu memang berusaha buat masuk berkali-kali, gitu. Iya. Tidak apa-apa, kamu absen aja nanti, absen masuk. Absen masuk, ya. Terus, nanti untuk materi yang tertinggal, silahkan nonton di YouTube, ya. Oh, iya, Bu. Makasih, Bu. Bagi akan di sini. Nah, untuk selanjutnya, usahakan berada di tempat yang jaringannya oke, gitu. Ya, mungkin di mana, gitu. Kamu di mana posisinya, Cici? Saya di Tanyu Palas Utara, Bu, di Desa Pimpin. Oh, iya, Desa Pimpin. Mungkin ada tempat khusus sinyalnya baik. Nah, khusus mata kuliah yang memang menuntut untuk kebersamaan lewat Zoom begini, kamu memaksimalkan di situ, ya. Iya, Bu. Yang penting laporan aja sama saya. Baik, Bu. Oke, oke. Thank you, Cici. Ada lagi yang lain? Oke. Bila tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih, Bu. Terima kasih.